dan esnya itu turun langsung dari atas pabrik yang besar kapal patrol dan sebelah sana juga ada lagi tuh pabrik es ada dua disini di daerah penghuk, pelabuhan makung cuma dua orang kapal segede ini apiakannya cuma dua selamat pagi kawan-kawan semua apa kabar semuanya semoga baik-baik jajah dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan dan keselamatan dan sukses selalu hari ini akan review caranya kapal nelayan Taiwan muat es buat persiapan di laut dan langsung dari pabriknya beginilah caranya kapal nelayan saat misi es buat persiapan di laut langsung dari pabriknya ini kapal nelayannya dan itu lagi muat es ini tempat penggilingannya dan caranya seperti itu nelayan itu ada yang masuk langsung ke dalam palka dan esnya itu turun langsung dari atas pabrik ini pabriknya ini pabriknya lumayan besar ini tuh karena nelayannya peka kapal sedang masuk ke tempat penyimpanan es esnya langsung di giling dan ini kapal kapalnya lumayan besar kapal troll dan sebelah sana juga ada lagi tuh pabrik es ada dua disini di daerah penghub labuan makung di daerah penghub langsung digiling lembut jadi kalau di laut saat pengapakan ikan tidak susah-susah untuk meremukan es batunya langsung diambil langsung ngepakin para apiakannya cuma dua orang kapal segede ini apiakannya cuma dua tuh kapalnya sudah mulai keluar karena sudah selesai mahat es cuaca hari ini lumayan trik sangat panas sekarang disini sekarang sudah memasuki musim panas pemandangan kapal-kapal nelayan banyak yang sandar hari ini nah oke teman-teman cukup sampai disini dulu video kali ini dan bila mana teman-teman suka jangan lupa like, share komen, dan subscribe dan bila mana tidak suka abaikan saja teman-teman oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa sehat selalu